Hai bismillah tumbuh subur ya kali Nero Hai senang menyuburkan diri ya kemarin habis dipanen ya Teh di panggilan minggu yang dua minggu ya teh dua minggu yang lalu langsung cantik-cantik yangin daunnya ya nih Alhamdulillah senang banget kita kalau punya banyak kemarin ini banyak ya Teh udah banyak yang dijual ya jadi kalau kita tuh kalau sayurannya lagi berlimpah ada teman-teman yang mau beli sayuran kita tuh kita kasih ya Nini ya bibir dengan senang hati kita jual sayuran organiknya bibit Insyaallah sayuran organik kita makan sayuran organik itu bisa jauh lebih sehat ya Nini ya makanya tuh banyak teman-teman yang atri kalau misalkan ngelihat postingan kita atau apa nih di Instagram suka tanya nih mau dijual apa enggak dijual Insyaallah apalagi kalau lagi berlimpah ya Nini kalau berlimpah iya dengan senang hati Halo assalamualaikum teman-teman selamat datang kembali di kebun organik Halo assalamualaikum teman-teman selamat datang kembali di kebun organik di kebun organik Nini untuk teman-teman yang baru datang berkunjung ke channel kami selamat datang jangan lupa mohon bantuan like komen dan subscribe nya ya hari ini tanggal 8 Mei saya dan Nini mau kasih cangkang udang ke beberapa sayuran yang ada di pekarangan nih teman-teman dan nanti kita juga mau semai-semai Bismillahirrohmanirrohim kita mulai dari pohon gembang kol ya Nini ya kita kasih kasih ini kita mau kasih cangkang telur ini dia cangkang telur ini teman-teman ini kayaknya tanahnya agak kurang ya padahal nanti kita kasih lagi sekarang kita kasih cangkang telur dulu ya Nini ya nanti kita kasih media lagi kita berharap dia berbunga ya iya berkembang kol maksudnya berkembang kol berbunga kol berbuah apa berbunga itu kita terserah kita gembur-gemburin dulu supaya nanti cangkang telurnya itu gampang meresaknya teman-teman ini disini juga selain ada pohon kembang kol ada pohon terong ungu juga kita lagi kehabisan pohon terong ungu ya Nini iya kemarin memang enggak jadi jadi padahal tuh terong ungu tuh salah satu favorit banget nih semuanya favorit kayaknya jatuh ya Nini ya tumpah tumpah ini batangnya gede banget nih subur-subur terlalu subur kali dia jadi kata dia mempercantik diri gak mau beranak-beranak melahirkan cantikin dulu mumpung masih cantik kata dia kasihan kita itu ya ampunin polybagnya udah mau udah oh loh soeh ini iya ntar cari polybag yang gedean tuh di sebelah sana ada ini kita udah menjelang siang nih teman-teman cangkang telur kita maaf sangat terlimpah terlimpah cangkang telur cara telur itu salah satu makanan favorit kalau enggak ada lauk apa aja pokoknya telur deh telur-telur kita lanjut ke bagian luar ini kita di dalam nih teman-teman kita keluar gerbang ya nih keluar gerbang ya nih ini masya Allah pohon cabenya kita kembang kolnya dulu deh iya yang yang rada yang butuh-butuh dulu ada bayi halo halo gitu halo kebunin halo teman tanam gitu kalau enggak mau kita tabur-tabur dulu nanti digembur lagi yang kadang-kadang panas ya saya nyentet yuk bismillahirrohmanirrohim tabur dulu satu sendok satu sendok kita lanjut ke bagian sana ya kita ke cabai ini ada cabai tahuk nih teman-teman cabai tahuk ini dia cabai tahuk kita kasih makan dulu kita kasih makan dulu ini banyak bener tanaman tahu melon tahu asam iya yanin dari kompos yanin iya yanin banyak bener tapi kadang-kadang enggak berbuah karena kalau tanah melon atau timun suri mereka tuh harus medianya tuh harus penuh gitu ya ini enggak bisa yang kayak tumpang sari gitu ya ini enggak bisa yang kayak tumpang sari gitu ya kadang-kadang dia pada hidup kasian juga kalau dibuat iya kita biarin aja sambil kita tambahin pupuk cangkang tahu berbuah melon atau kita dikasih melon yanin sama sama yang kuasa kita lanjut kemana nin oke kalenero ini masya Allah lagi subur-subur habis dipanen dia iya masya Allah ini tomatnya yang tidak berbuah-berbuah sampai mau mati iya dipirusin dia ini peton tomatnya sampai kering begitu ya ini iya virus-virus biarin aja nanti-nanti disudahkan saja ini mau pengen dipindah tapi udah enggak bisa ini harus dibuang ya harusnya masih agak kecil dibuang aja dulu terus ditanam lagi nih kadang-kadang kita juga butuh pohon bunga ya amin ya kici-kici bismillah tumbuh subur ya kali nero senang menyiburkan diri kemarin habis dipanen ya teh di panen 2 minggu ya 2 minggu yang lagi ini langsung cantik-cantik yangin daunnya ini alhamdulillah senang banget kita kalau punya banyak kemarin ini banyak ya teh udah banyak yang dijual jadi kalau kita tuh kalau sayurannya lagi berlimpah ada teman-teman yang mau beli sayuran kita kita kasih ya Nini ya bibit dengan senang hati kita jual sayuran organiknya bibit insyaallah sayuran organik kita makan sayuran organik itu bisa jauh lebih sehat ya Nini ya makanya tuh banyak teman-teman yang atri kalau misalkan ngeliat postingan kita atau apa nih di instagram suka tanya nih mau dijual apa enggak dijual insyaallah apalagi kalau lagi berlimpah ya dengan senang hati ini juga ada insyaallah ada pohon sawi samhongki yang udah mulai subur nih Nini yang kita pindah tanam beberapa waktu lalu ini pohon murbe ya Nini ya iya banyak Nini punya pohon murbe pohon tomatnya mau disedahin aja kan iya kayaknya udah agak susah ya Nini ya enggak sulit sedih ya sedih ini banyak yang harus di ini tuh pindah tanamin highland ya pohon kalenero lagi karena kalau pohon kalenero itu kita masih susah banget ya Nini kalau kita tanam dari tapi kapan tuh iya dari benih maksudnya ya kalau misalkan dari sini nih anakan tuh insyaallah ya Nini ya iya gampang gitu karena kita udah beberapa kali kita stack dari anakan kadang yang masih kecil aja mereka kalau lagi mau tumbuh tuh gampang banget jadi ini kita juga punya pohon kailan nih teman-teman udah ada anakannya banyak nanti tinggal kita stack-stackin bunganya sih banyak ya Nini cuma kayak kosong gitu ya Nini enggak 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 jadi iya tuh kita cek-cek tuh banyak yang berbunga kayak gini nih tapi enggak ada bijinya gitu loh teman-teman makanya kita carinya dari anak-anakannya itu nah di sebelah sini juga ada pohon kalenero dan ini juga ada tumbuhan dari kompos lagi ini ada pohon anggur nih teman-teman ini tuh sawi sampongki ya Nini iya kemarin yang kita pindah tanam nih bayang Brazil ya kemarin kan baru disiram nih yang sama teteh itu jadi ini kita juga jual teman-teman bayang Brazil tuh satu pot kecil ini kita jual 8.000 ada kurang lebih tuh setiap potnya itu 3-4 batang kalau misalkan teman-teman lagi mau cari bayang Brazil bisa cek ke ke Shopee kita Bumblebell 8.000 aja Alhamdulillah selesai di bagian sini kita mau lanjut ke sana kita lanjut ke bagian sini anak soleh tuh ada anak soleh kita lanjut ke sini nih teman-teman kita lanjut ke sini kususususus Cancer kita lanjut ke sini kita lanjut ke dalam teman-teman dari luar dipenjaran tangannya dipenjara disarang semut ya disitu ya kalau terlalu banyak iya kok gak ada makanan nanti makanan akarnya sudah teh ya itu nanti lagi alhamdulillah kita sudah teman-teman kasih cangkang telurnya di beberapa tanaman di pekarangan kita sekarang kita mau lanjut semai-semai ya Nin kita lanjut semai-semai beberapa benih nih teman-teman ini kita mau siapin tempatnya dulu dan ini ada medianya ini juga sudah kita siapin sekam bakarnya nih teman-teman ini ada tanah nah biasa kita pakenya tanah sama sekiam bakar aja ya Nin ya kita mau coba kayak gitu karena sebelumnya tuh kita pakenya tuh lengkap banget ya Nin ya pake pupuk kandang pake apa lagi tuh Nin kemarin tuh kompos kapur dolami tanah sekiam bakar itu kita pake semua untuk semai tapi malah kayak mereka panas ya Nin ya terlalu apa masih belum apa masih panas atau gimana ya Nin ini kita coba gak usah banyak-banyak dulu pakenya cuma tanah sama sekam bakar aja bismillah kita campur bismillah tadi kita siapinnya 4 pot teman-teman ternyata masih ada sisa medianya ini lagi ambil potnya yang lain alhamdulillah 5 pot itu masih ada sisanya Nin malah apa ambil 1 pot lagi Nin lumayan buat benih yang lain karena kan kita punya benihnya banyak tambah 1 pot lagi jadi nanti kita akan semain 6 macam benih ya Nin iya betul sekarang kita mau ambil benihnya dulu teman-teman bismillah selada hijau ya Teh oke di tempat yang putih ya selada hijau kita tanam selada hijau ya Nin ya ini iya bismillah semuanya tunggu subur ya selada hijau sebar-sebar kita kasih ini lagi tipis-tipis aja ya Nin kasih ini lagi gerimis Nin kayaknya kita lanjut ini apa Nin selada merah ya merah kita nanam selada merah kemarin ini kerbil ya tapi hidup saya tumbuh menkerdil berang bagus ya sampai kita tanam gagal gagal gini dulu ya Teh ya bismillah segini juga kalau tumbuh banyak banyak lucu banget warnanya putih mentang-mentang selada merah ya benihnya warnanya putih kita tabur-tabur sebentar dulu ya biar nanti gak lupain kita namanya selada red rumen mana coba oh iya red rumen rumen kita juga belum berhasil nih tanam rumen kita berjuhur-juhur ya Teh tadi adem soalnya teman-teman tadi adem dan tanggung juga tadi adem kita nyemai-nyemai pernah sekali karena kita berkebun itu sesempatnya aja ya Ninnya sempet juhur sempet siang sore malam juga kita lanjut kale juaf juaf kerli kale kerli gua kerli gak bisa Nin menyebutnya kale kalau keriting-keriting kale kalau keriting-kerli kalau agak lurus nero iya bismillah tumbuh-subur ya tumbuh ya kamu itu semuanya yang diambil daunnya berarti tumbuh-subur sehat kita panen sekarang apa Teh semua deh bismillah 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 kita lanjut sawi cesin sekarang sekarang mau kita tutup dulu nih teman-teman tutupnya tipis-tipis aja ya kita mau pindah dulu nih teman-teman karena terlalu panas banget terbakar karena terlalu panas teman-teman jadi kita pindah ke pinggir kolam aja dulu dan karena ini sudah siang banget ya jadi kita gak siram dulu nih teman-teman nanti sore aja baru kita siram jadi kita sudahi dulu selesai teman-teman kita kasih cangkang telur di beberapa sayuran yang ada di pekarangan dan kita semai-semai 6 jenis ada kale kerli selada hijau pakcoy putih ada selada merah ada juga keisim dan selada retromaine yuk teman-teman kita menanam menanam itu indah loh dan pastinya sangat bermanfaat selamat menikmati